Jurubicara COVID-19 Provinsi Jambi, Johansah, mengatakan dari rapat bersama Presiden Republik Indonesia melalui telekonferensi dengan Gubernur Se-Indonesia, daerah akan mendapatkan bantuan alat pelindung diri dan rapid test dari pemerintah pusat. Alat pelindung diri dan rapid test saat ini dikirim secara bertahap ke daerah. Kita sudah mengajukan ke pemerintah pusat, rapid test itu, itu kita sudah kita ajukan ke pusat dan menurut informasi dari Koordinasi Kesehatan, kita akan dibantu 3.000 rapid test itu yang tentunya kita yang paling utama kita lakukan saat ini yaitu yang tracking kontak terhadap laki-laki yang usia 55 itu yang sudah kita ketatakan positif virus corona itu. Johansah mengatakan alat pelindung diri tersebut untuk para tenaga medis yang ada di Jambi. Sementara untuk rapid test akan digunakan untuk melakukan tes terhadap orang-orang yang pernah berhubungan kontak dengan pasien yang positif COVID-19 di Jambi. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.